hai 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 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya masih semangat baik bagaimana kabar saat ini 5 5 5 luar biasa saya ulang bagaimana kondisi dan kabar saat ini 5 5 5 luar biasa luar biasa coba bersamaan bagaimana kabar sehari ini oke pulang 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 Tumpuk Pramuka Oke Baik, adik-adik sekalian pada kesempatan ini Kita akan bersama-sama melihat sebuah materi Yaitu tentang kecakapan Pramuka Tentu kecakapan itu adalah keterampilan Keahlian, kebolehan atau sesuatu yang menjadi Apa ya, penguasaan dalam bidang tertentu ya Kecakapan dalam Pramuka akan kita lihat Saya akan bagikan dulu materinya Sabar, saya cari dulu ya Saya sudah buka tadi padahal Oke Apakah semua terlihat presentasi saya? Tidak Pak Belum ya? Tidak Pak Terlihat? Tidak Pak Oke, silakan siapkan alat tulisnya Atau kalau mau gampang Di foto saja itu materinya Atau screenshot saja Oke Baik Anakku sekalian Kita akan mengerti materi tentang sistem kecakapan Pramuka Dalam gerakan Pramuka Pramuka itu memiliki golongan Dalam peserta didik Yang pertama itu golongan Pramuka Siaga Usia 7-10 tahun Pramuka Siaga identik dengan warna hijau Oke Yang kedua Golongan penggalang Berusia 11-15 tahun Identik dengan berwarna merah Ya Yang ketiga Pramuka Penegak Usia 16-20 tahun Itu identik dengan warna kuning Dan terakhir Golongan Pramuka Pandega Usia 21-25 tahun Identik dengan warna Warna apa ini? Coklat Coklat Oke pintar Dalam Pramuka Kecakapan itu ada dua Yaitu Kecakapan Umum Dan kecakapan Khusus Oke Sekali lagi kecakapan ada Dua Kecakapan umum Dan kecakapan Khusus 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 Untuk mencapai kecakapan Baik umum Ataupun khusus Ada dua syaratnya Yaitu Syarat kecakapan umum Disingkat S-K-U Sedangkan Syarat kecakapan Khusus Disingkat S-K-K Jadi kecakapan Itu ada dua Syaratnya Syarat kecakapan umum Dan syarat kecakapan Khusus Oke Yang pertama Syarat kecakapan umum S-K-U Untuk golongan Syaga Terdiri dari Tiga Tingkatan Yaitu Syaga Mula Oke Syaga Bantu Ketiga Syaga Tata Mula Bantu Tata Saya ulang Syaga Mula Syaga Bantu Syaga Tata Katakan sekali lagi Pada Dora Syaga Mulang Syaga Bantu Syaga Tata Oke Yang kedua Golongan Pramuka Penggalang Nah Adik-adik sekalian Pramuka Penggalang ini Berada di Usia tak semua Yang berusia 11 Sampai 15 Tahun Ya Biasanya Ada di SD Kelas 5 Atau 6 Dan juga Berada di SMP Ya Seperti kalian nih Kalian adalah Pramuka Penggalang Pramuka Penggalang Ada tiga SKU Yaitu Penggalang Ramu Penggalang Rakit Penggalang Terap Tulang Penggalang Ramu Penggalang Rakit Dan Penggalang Terap Oke Bisa ditanya Sama Dora Oke Yang kedua Pramuka Penegak Usia 16-20 Tahun Ya Ini Kakak-kakaknya Yang sudah ada Di SMA Atau di Perkuliahan Yang masih Berusia 16-20 Tahun SKU Ada dua Yaitu Penegak Bantara Dan Penegak Laksana Sekali lagi Pramuka Penegak Bantara Dan Pramuka Penegak Laksana Oke Yang terakhir Yang keempat Pramuka Pandega Tidak ada Tingkatannya Hanya satu Yaitu Pandega Jadi Siaga Penggalang Penegak Dan Pan Pandega Oke Ada yang mengkomentari Gambar ini Gambar apa Ada yang membicara Pramuka Gambar apa itu Pramuka Indonesia Gambar apa Bukan tulisannya Gambar apa itu Gambar Pramuka Pramuka Gambar Pramuka Pramuka Beberapa orang Berapa orang Pramuka yang ini Digambar Enam 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 Semua lihat Ujuh Ramuka Dua di belakang Berjalan 8 8 Di gambar Oke The next Ada yang perhatikan Yang dia pakai Melintang di depannya Namanya selempang Atau tetampan Bukan te cantik Tapi tetampan Ya Atau selempang Seperti ini ya Selempang Pernah lihat Di pangguk Atau di Isdeta Atau temanta Yang pakai Begini Oke Ini namanya TKK Atau tanda kejagapan khusus Ya Oke Oke TKK itu ada Lima Bentuk Lima golongan Atau lima warna dasar Kalau anak-anakku sekalian Melihat Seperti yang anda pakai Ini Pramuka yang disini Kan baru warna-warni Ada hijau Ada biru Ada merah Ada kuning Ada putih Lihat Ya Itu Melambangkan Golongan TKK Yang dimiliki Seorang Rampak Ya Apabila anak-anakku sekalian Ada sekalian melihat Orang yang memakai TKK Berwarna kuning Itu adalah TKK Keterampilan Kealian Kebolehan Kebisaan Dan teman-temannya Yang berada di bidang Agama Mental Moral Spiritual Pembentukan Pribadi Dan watak Itu Ya Coba lihat ini Ini tuh Berwarna-warni tuh Iya Oke Kalau warna merah Adalah bidang Patriotisme Dan seni budaya Kalau warna-warna Dasar putih Bidang Kesehatan Dan ketangkasan Warna hijau Bidang keterampilan Dan teknik Pembangunan Yang kelima Berwarna Dasar biru Bidang sosial Perikamanusiaan Gotong Royong Ketertiba Masyarakat Perdamaian dunia Dan lingkungan Hidup Itu ya Ada lima warna Mulai dari kuning Merah Putih Hijau Dan Biru Ini contohnya Gambar Tanda Kecekapan Khusus Ini ada Kuning Ada Merah Ada Putih Ada Hijau Banyak sekali Gambarnya Ada Berwarna Biru Lihat ya Oke Kemudian Setiap Perang buka Yang akan Mencapai Merai TKK Harus Melewati Sepuluh TKK Wajib Dari Lima bidang warna Ada Sepuluh TKK Wajib Yang pertama TKK P3K Pertolongan Pertama Pada Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Iya Benar Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Bukan Penerima Pegawai Perjanjian Kerja Itu P3 Guru Kalau P3K Di Premuka Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Ada P3K Di bidang Promosi Makan Dan Minuman Pertolongan Pertama Pada Perut Keroncongan Iya kan Yang ketawa Memang ada Yang ke Yang kedua Has wajib TKK Pengatur rumah Jadi Kalau ada Dana Pramuka Baru Dikunjungi Rumahnya Rantes Segir Rumahnya Pramuka Rantes Namanya Atau Parang Kemudian Ada TKK Pengamat Lampangnya Marah Sering Mematamatai Bukan Mematamatai Dalam hal Jelek Tapi Mematamatai Dalam hal Kebaikan Mengamati Berapa Pohong Kelapa Di Rumah Di Kampung Berapa Masjid Berapa Penjual Basuh Setiap Hari Lewat Itu Diamati Ia Lewat Apa Paling Banyak Di Kampung Misalnya Laba Laba Menyeramkan Jangan Diamati Itu Hal-hal Yang Jelek Dimana Orang Makan Ikut Tongi Mau Traktir Yang Keempat Harus Pintar Memasak Pramuka Tidak Tau Memasak Jangan Masuk Pramuka Siapa Memasak Kekor Pergi Berkema Di Jakarta Tidak Ada Kekorin Tidak Ada Pesan Online Kayak Disini Memakan Kentaki Tekan Telepon Kalau Bawakan Kentaki 7000 Saya Kanan Atas Jadi Harus Masak Minimal Pintar Masak Telur Merebus Mie Cukup Bikin Teh Bisa Masak Siapa Bisa Masak Disini Masak 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 Tidak 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 Baik Yang Kelima Berkema Orang 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 Tidak Harus Ada Wah Makanya Raji Menabung Seorang Pramuka Harus Pintar Menjahit Tapi Kalau pergi Berkema Di Jakarta Berrobek Celanata Ketawa Karena Manjat Pagar Kemudian Juru Kebun Harus Memelihara Tanaman Harus Memelihara Kebun Taman Bunga Kembang Bunga Yang ditaman Kemudian Pengaman Kampung Peronda Sering Ada ronda Di kampung Ada Itu Biasa Pos-pos Baru Tempat Sistem Keamanan Lingkungan Menjaga Pencuri Babi Ngipet Baru Ronda Hile Lampat Yang terakhir Gerak Jalan Siapa yang pernah Ikut gerak Jalan Di sini Pernah Banyak Ya TKK Wajib Gerak Jalan Kalau Anak Anak Sekalian Adik Sekalian Pernah Gerak Jalan Maka Bisa Dikasih TKK Gerak Jalan Oke Nanti Kalau Ketemu Di sekolah Ini Ada Ketam Pramuka Silahkan Melapor Kak Saya sudah Ikut Lomba Gerak Jalan Ini Sertifikat Saya Ini Foto Saya Nanti Kita Kasih Pelantikan TKK Untuk Oke Tepuk Pada Muka Model TKK Ada Tiga Ada Modelnya Lingkaran Ada Modelnya Kotak Ada Segi Lima Model Model Yang Bundar Disebut TKK Tingkat Purwa Itu Baru Tingkat Dasar Ya Kemudian Tingkat Madia Sudah Agak Naik Dan Tingkat Utama Sudah Tinggi Contoh Kalau 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 misalnya Kalau misalnya Ada TKK Masak Kalau Purwa Mungkin Masak Indomie Masak Telur Rebus Nasi Goreng Hanya itu Kalau Mungkin Tingkat Madia Makan Nasi Banyak Memasak Ikan Memasak Sayur Bertingkat Utama Lebih Besar Lagi Memasak Untuk Puluhan Orang Bikin Teng Untuk Berpuluh Puluh Orang Bikin Sirup Untuk Berpuluh Puluh Orang Jadi Kalau Purwa Masih Sedang Sedang Di bawah Sekali Masih Rendah Kalau Tingkat Utama Yang Sudah Banyak Berbiasa Ya Oke Nah Ini Macam TKK Bidang Warna Guning Agama Mental Moral Spiritual Pengembentukan Pribadi Dan Watak Satu TKK Sholat Siapa Raji Sholat Disini Oke Bisa Dikasih TKK Sholat TKK Focit Sama Pintar Ceraman Pidato Atau Hutbah Kemudian TKK Kori Yang Pintar Ngaji Saya Paya Kemudian Muazzin Yang Laki-Laki Yang Bisa Asal Apa Saya Pak Yang Yang Keempat Penabung Kemudian Ada Ini Untuk Gereja Agama Agamain Kemudian Ada TKK Pendidikan KBH Ini Keluarga Berencana Yang Dilakukan Pemerintah Yang Kedua TKK Bidang Keterampilan Teknik Pembangunan TKK Penjili Buku Siapa Yang Pintar Menjili Buku Bisa Dapat Sebuah Keterampilan TKK Juru Potret Pintar Memoto Mengambil Gambar Apalagi Resimoji Hpeta Ya Kemudian Juru Kulit Kulit Sapi Kulit Lembu Atau apa Yang dijadikan Gendang Atau apa Itu bisa Diolah Juru Logang Penenun Penangkap Ikan Juru Kebun Penangkap Pengumpul Benda-benda Pos Pengumpul Lencana Pengumpul Mata Uang Pengumpul Tanaman Kering Pengumpul Tanaman Hidup Juru Masak Pecinta Penerbangan Dan Lain-lain Banyak Ya Berikut TKK Bidang Patriotis Dan Seri Budaya Ada TKK Pengatur Rumah Tapi Rumahnya Bersih Sudah Disapu Sudah Dipil Tidak Ada Bunga Lengket Pengatur Meja Makan Atur Dimana Sendoknya Mana Piringnya Mana Gelasnya Mana Cuci tangannya Mana Sayurnya Mana Lauknya Kan Diatur Di restoran Kan Tidak Asal Makan Makan Di depannya Ambil Pancinya Kemudian Ada TKK Dirijen Tau dirijen Bukan Cirgen Cirgen Itu Bemandu Lagu Palu Palu Silahnya Orang Kemudian TKK Penyanyi Siapa Peter Menyanyi Disini Ada Ada Peter Menyanyi Ada TKK Pelukis Juru Gambar Suka Mengarang Bukan Mengarang Cerita Tapi Membuat Karangan Kemudian Pembaca Atau Pembaca Banyak Ya Berikut TKK Yang Bidang Kemudian Bidang Sosial Perkungsian Ketam Royang Ketetimam Masyarakat Perdamaian Abadi Perdamaian Dunia Dan Lingkungan Hidup Satu Pemanam Kemakaran Pengatur Lalu Lintas Pengamanan Lingkungan Penunjuk Jalan Juru Bahasa Memuasai Bahasa Asing Bisa Bahasa Arab Bisa Bahasa Inggris Bisa Bahasa Korea Bisa Bahasa Cina Ya Tidak Masuk Bisa Bugis Karena Bukan Bahasa Negara Juru Penerang Korrespondensi Surat Menyurat Ketikaka Penyuluh Pembantu Ibu Pengasuh Anak Disini Banyak Pengasuh Anak Ada Anak Kembar Di Jaga Ayah Ada Bilgis Ada Aisyah Penerima Tamu Pendaki Unung Siapa Pendaki Unung Pergi Bersara Sana Pendukan KB Dan Keluarga Oke Menikus TKK Bidang Kesehatan Ketengkasan Gerajalan Penyelidik Bernang Siapa Pintar Bernang Penyelam Berlayar Pendayung Seki air Pencah silat TKK Terima Untuk Tulangan Siaga Ini ada Tiga Modelnya Dia Segitiga Kalau Ada Bulat Kemudian Ada Kotak Ada Segitiga Kalau Khusus TKK Segitiga Dia Adalah TKK Milik Pramuka Siaga Oke Selesai Selesai Teguh Pramuka Oke Kita main game lagi ya Siap Oke Saya Buka Kembali Siap 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 Angkat Jarinya Selesai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.